Karena sebagaimana kita ketahui seperti yang Buya sampaikan tadi Ahli sunnah wa jamaah ini terdiri dari tiga poin Yang pertama tadi as'ariyah maturidiyah, madhab dalam pikih Kemudian bertesawub Nah penelitian daripada Syihabdur Rahman as-sulami Hampir seribu saya meneliti kata beliau Tidak ada orang-orang yang tesawub itu ahlul bid'ah Nah namun yang sering banyak kita hadapi sekarang ini Tesawub ini yang sering diserang Karena terkadang mereka mengatakan tidak ilmiah Dalam berbagai artikel kita sering melihat konsep-konsep Yang sering diusung oleh ulama-ulama supi dalam kalangan ahli sunnah Seperti konsep Nur Muhammad itu katakan Nah ini hal yang paling sulit untuk dijelaskan secara ilmiah Nah padahal konsep Nur Muhammad ini dalam dunia tesawub Itu menjadi sebuah konsensus Dari kalangan ulama supi Tapi tidak jarang juga kritikan Yang paling banyak dikritik itu adalah Akar daripada dalil hadis Yang diriwayatkan oleh Jabir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!